Intro Komisi 7 DPR RI mendukung alat deteksi COVID-19 Genos karya anak bangsa untuk dikembangkan secara masif. Ditemui usai menggelar seminar Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption terkait dengan alat deteksi COVID-19 Genos. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, untuk saat ini produksi alat deteksi COVID-19 Genos masih dalam skala kecil. Untuk itu dirinya meminta Kementerian Kesehatan melalui anggaran LITBANK agar digunakan dalam memproduksi Genos dalam skala besar. Kemudian mendorong badan-badan usaha di bidang kesehatan, LITBANK kesehatan untuk memproduksi Genos ini dalam jumlah yang cukup. Agar Genos dapat diproduksi secara masal, Andi Yuliani Paris mendorong Kementerian Ristek untuk terus berinovasi dalam mengembangkan alat deteksi COVID-19 Genos. Agar Genos dapat secara cepat mendeteksi seseorang terpapar virus COVID-19 atau tidak. Harus bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah ini yang harus kita genjot. Harusnya Genos melalui teman-teman Komisi 7 kita sebar. Sekaligus kita evaluasi betulkah efektif untuk mendeteksi seseorang negatif atau positif. Alat deteksi Genos sudah digunakan di beberapa layanan transportasi umum untuk mendeteksi penyebaran COVID-19. Salah satunya PT Kereta Api Indonesia, DAOP 1, Jakarta. Dari Kabupaten Bogor, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan.